Meskipun stok minyak goreng sudah mulai stabil, akan tetapi masih saja ada yang menjual minyak goreng dalam paket. Di Magetan, minyak goreng dijual dengan paket garam. Praktek jual minyak goreng kemasan yang dipaketkan dengan barang lain masih saja terjadi di Magetan. Hal tersebut diketahui saat petugas gabungan dari kepolisian dan disperindak melakukan pengecekan stok minyak goreng di salah satu toko di Parang Magetan pada Kamis Siang. Seperti pengalaman Sulastri yang membeli minyak goreng kemasan plus garam, ia mengaku dari toko memang sudah dipaketkan. 2 liter minyak goreng kemasan dibanderol seharga Rp31.000 dan mendapatkan 2 bungkus garam. Harus beli sama garam? Tidak, ya sudah dipaketkan gini. Sudah dipaket? Kalau minyak tok tidak boleh? Tidak. Namanya, Pak? Pakannya banyak sih. Kasat Reskrim Polres Magetan meminta pedagang berjualan sesuai mekanisme yang ada dan tidak memberatkan para pembeli. Kita ini kan punya aturan dan sudah diatur oleh pemerintah, yang mana proses sual beli itu yang diatur oleh pemerintah itu sudah dipelajari oleh MUI dan dihalalkan. Apabila melakukan proses perdagangan dengan cara yang tidak diatur oleh MUI dan pemerintah, saya kira tidak diperpulihkan. Dalam sidak yang dilakukan di Parang, petugas gabungan menemukan stok minyak goreng cukup melimpah di gudang. Kepolisian memastikan itu bukan penimbunan, melainkan pedagang besar memang mengatur keluarnya minyak goreng menghindari aksi borong masyarakat. M. Ramsi, JTV, Magetan